Berikutnya setelah kita menghitung penghasilan bruto Kita lanjutkan untuk menghitung pengurangan Sebelumnya pengurangan itu yang harus dihitung yaitu biaya jabatan Jangan sampai lupa Rumusnya 5% dikali penghasilan bruto 5% dikali penghasilan bruto Penghasilan bruto harus benar dulu Baru bisa menghitung biaya jabatan dengan benar Dengan batas maksimal setiap bulannya 500 ribu Untuk setahunnya 6 juta rupiah Kita lihat yang berhubungan dengan pengurangan Saya sudah memberi tanda disini Malik membayar iuran pensiun sebesar 1% dari gaji Iuran pensiun kalau dibayar oleh pemberi kerja Tidak boleh dimasukkan ke penghasilan bruto Tapi iuran pensiun yang dibayar oleh penerima penghasilan Atau oleh pegawai dalam hal ini malik Itu boleh menjadi pengurang Tapi ingat sebelumnya biaya jabatan harus kita hitung dulu Biaya jabatannya penghasilan bruto Tadi 41.146.250 Dikalikan dengan 5% Hasilnya adalah 2.057.312 rupiah Berbulan maksimal itu hanya 500 ribu Jadi dimasukkan ke sini 500 ribu Kemudian iuran pensiun 1% Berarti 1% dikali gaji Gajinya ini 32.500.000 Dapat 325.000 Kemudian iuran jaminan hari tua Karena ini dibayar oleh penerima penghasilan Atau oleh pegawai dalam hal ini malik Maka ini boleh menjadi pengurang Ada pun kalau dibayar oleh pemberi kerja Tidak boleh dijadikan penambah penghasilan 2% dikali 32.500.000 Dapat 650 ribu Sehingga jumlah pengurangan Itu ditotal dari biaya jabatan Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua Dapat 1.475.000 rupiah